Halo guys, tahukah kalian profil legend kakek Sugiono yang penggemarnya banyak di Indonesia? Mari kita ulas profil lengkapnya guys. Siapa yang tak kenal kakek Sugiono? Meskipun orang Jepang, namun kakek Sugiono sangat terkenal di Indonesia. Kakek Sugiono memiliki nama asli Shigyo Tokuda yang lahir tanggal 18 Agustus tahun 1934. Ini adalah nama panggung dari seorang aktor film video dewasa laki-laki Jepang. Ia dijuluki sebagai kakek legenda dari industri porno Jepang. Kakek Sugiono bekerja sebagai agen perjalanan sampai ia pensiun pada usia 60 tahun. Menurutnya, aku pensiun dan tidak memiliki hal apapun yang harus dilakukan. Sehingga ia memulai karir dan kehidupan selanjutnya sebagai pemeran bintang film dewasa. Ia telah membeli video-video porno langsung dari perusahaan produksinya. Dan berteman dengan seorang sutradara yang menyarankan agar ia memintangi sebuah film video porno orang lanjut usia. Menjadi populer pada tahun 2008, ia telah membuat lebih dari 350 video. Dan menurut seorang sutradara, di generasinya ia adalah seorang superstar. Sempat dikira sudah meninggal, sosok yang akrab di sapa kakek Sugiono ternyata masih hidup. Apalagi ia masih segar bugar di usianya yang tak lagi muda. Kakek Sugiono pernah mendapatkan penghargaan rekor dunia sebagai bintang esek-esek tertua di dunia. Berusia 60 tahun ke atas. Tokuda mengaku bisa melakukan dua kali syuting film dewasa. Kakek Sugiono menghasilkan pendapatannya selama menjadi aktor film dewasa. Kakek Sugiono menyebut, kehormatan yang diberikan kepada pemain wanita dan pria di industri film dewasa itu berbeda-beda. Pemeran wanita akan mendapat bayaran 10 kali lipat dari pemeran pria. Antara wanita dan pria sangat berbeda jauh. Misalnya kalau aktris wanita dibayar 50 ribu yen, saya mungkin cuma satu persepuluhnya jadi 5 ribu yen saja, pungkas kakek Sugiono. Itulah kisah perjalanan hidup sang superstar bintang film dewasa Kakek Sugiono. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa beri like jika kalian suka.